Pemirsa rapat pleno KPU DKI Jakarta Sabtu malam tidak diikuti oleh pasangan Cakup-Cawakup Basuki Caya Purnama dan Jarot Saiful Hidayat. Pasangan Basuki Jarot meninggalkan acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dikarenakan adanya acara lain. KPU DKI Jakarta mengelar rapat pleno terbuka, penetapan peserta pemilihan umum, dan launching pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 putaran ke-2. Rapat pleno KPU DKI Sabtu malam tidak diikuti oleh pasangan Cakup-Cawakup Basuki Caya Purnama dan Jarot Saiful Hidayat. Pasangan Basuki Jarot meninggalkan acara rapat pleno KPU karena ada acara lain. Sebelumnya pihak Ahok Jarot menyatakan mereka sudah datang sejak pukul 19 malam. Namun hingga hampir pukul 20, rapat KPU tidak juga dimulai sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari rapat pleno. Jarot sempat menuding acara tak kunjung dimulai karena KPU masih menunggu kedatangan pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno. Acara rapat pleno KPU DKI akhirnya dimulai dengan hanya diikuti satu pasangan Cakup-Cawakup yaitu pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno. Sedangkan pasangan Ahok Jarot diwakili tim kampanyenya. Ketua KPU DKI Sumarno menyatakan, wall out Ahok Jarot terjadi karena ada kesalahpahaman. Sumarno menjelaskan pihak KPU DKI tidak tahu kalau Ahok sudah datang sehingga mereka menunggu kedatangannya. KPU juga sudah mengakui kesalahannya karena tidak ada staf KPU yang mengetahui kedatangan Basuki Jarot. Menurut Sumarno, dalam acara pleno KPU DKI kemarin sebetulnya tidak diwajibkan pasangan calon untuk hadir karena dapat diwakilkan oleh tim sukses.